kok nangis gitu lah kok nangis kenapa Hai kenapa enggak 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 udah belum sih kenapa kenapa ada yang bawa Bapak ada orang India sumpah kemana lo ada India bala barusan bayangin Om dia lagi jongkok seperti kodok dan menunjukkan koncol odonnya Oh ya iya su eh iya anjoy five-four-three-two-one and close the door ketis Halo apa kabar mantap pertanyaan pertama apa kenapa celana nggak di resleting Oh iya aku tadi habis pipi Oh gitu kenapa nggak menderita dia saya lihatin kenapa nggak di resleting lebih remaja gaya anak muda kenapa memang sengaja mau ngasih liat apa-apa gitu Oh iya deh tadi ngerti nih kenapa celananya dibuka ngadu-ngadu dari tadi mas di depan orang pelihatnya baru kelihatan nggak kan ada meja kelihatan ini jelas kelihatan celananya nggak di resleting dia tadi kebuka luar biasa luar biasa nggak kelihatan ganti kamera kelihatan oh ah netan ya udahlah ya udahlah nasib ya udahlah gimana lagi Catherine Alicia Oke Catherine saya mau tanya tanggung jawaban kamu dua hal pertama di videonya Regen katanya di videonya Regen lu ngapain gosong Bang gosong Bモ gosong gosong di videonya Regen lu spil DM gua kenapa anda spil DM saya untung saya ngomongnya sopan loh ngomongnya sopan di sini gimana dia tanya terus ya aku mau tunjukin karena biar dikira kayak nggak berbohong dan kayak sekalian mau pamir gitu coba ya Wow om Didi gitu Terus kamu gak cerita kamu kasih nomor telepon palsu Itu asli loh Apa? Di kontak gak bisa Di kontak gak bisa kamu tuh Gara-gara bocor om nomornya Jadi kepadari tuh kan aku live Live streaming Nah aku pas live streaming Kayak aku tuh Aku tuh Kayak kayak biasa lah kan Viewer kan suka kayak nyuruh aku kayak suruh pamer kan Mana DM dulu sama om Deddy Gitu Akhirnya aku bilang Nih DM om Deddy nih saya ngodong Aku langsung pencet Ada nomor aku Gitu aku ngebacain dari awal Halo disini om Deddy kok bu share gitu Oh tuh sih yang lu kasih nomor telepon itu Iya yang itu yang pas om Deddy like itu Itu kebaca sama netizen Akhirnya bocor Jadi aku kapan lalu kayak gak bisa live Sampai di telepon di spam terus Akhirnya ganti Jadi aku ganti nomor Jadi telepon kamu bocor gara-gara Iya pam ya Pak Umir Kan gak gara-gara gue dong Iya Kan gak gara-gara gue ya Terus juga yang kedua Pada saat di Regen Kamu bilang Kalau kesini takut Karena disuruh ngasih liat ketek Iya orang saya nonton Iya mungkin ya Iya kenapa emang beneran hitam Enggak Kenapa sih Mesti golasnya ketek anj Lo gak Maksudnya kenapa takut gitu Emang beneran hitam Jadi pada saat waktu di Waktu di tiktok FVP itu Kamu kasih pemutih dulu Yang gak lah itu natural Natural gak mungkin katanya takut disuruh kasih liat Yang gak soalnya Katanya kalau di tempat om Deddy Takut disuruh kasih liat Berarti gak prepare Enggak soalnya Itu Aku liat di tiktok juga Kalau misal ternyata Ada fetish Kete fetish Jadi takutnya Menunjukin ketek Untuk fetish Bahkan udah Kamu tunjukin Ya tapi kan aku gak tau Pas itu Kalau misal ada ketek fetish Waktu kamu tunjukin Kamu gak tau Enggak Itu kamu kasih apa Biar putih Astaga itu natural om Tahunya dari mana natural Itu kan udah disiapin dulu Kamu mau ngasih liat Terus diputihin dulu Baru putih Gitu kan Kalau sekarang pasti hitam lagi dong Astaga kok Ketanya putih om Cuman ada bulunya dikit Gimana Maksudnya Putih tapi ada bulunya dikit Oh gitu Boleh liat Enggak Karena Kapan lalu tuh Aku sempet cukur Keteku Karena pake Pencukur Kumis Jadi Soalnya Kapan lalu tuh kan mau pergi Kenapa gak diwaxing Kalau cewek-ceweknya diwaxing Soalnya tuh aku gak punya waxing Terus aku gak punya pencukur elektrik Jadi aku pake pencukur kumisnya Berarti sekarang hitam-hitam Ya enggak sih Gak hitam Cuman Kayak bulunya tuh kayak Ya kayak pohon gitu Maksudnya Jadi ketek kamu tuh berbulu kayak pohon Ya enggak Maksudnya kayak Kecil-kecil tumbuhnya tuh gak tipis-tipis Tapi kayak agak tebal 2mm Kenapa gak dicukur lagi? Ya karena Aku kan Perawatan Ketek Maksudnya perawatan Ketek Di Yang laser Ketek itu loh Masa suaminya Eh suaminya Siapa? Apa? Siapa sih om? Ntar om Om foto Istrinya om deddy Pasti perawatan Ketek juga kan yang laser Kok nuduh? Loh Aku nanya Pasti perawatan Pasti tuh nuduh dong Oh yaudah mungkin 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 perawatan Ketek Gak tau gue Soalnya Kayak temen-temen aku tuh Semuanya pada Laser Ketek Bulu kaki juga? Ya tapi aku enggak Kalau bulu kaki Berarti biarin ini lebat Bulu kaki aku gak lebat sih om Biasa Eh gak apa enak Biasa aja Biasa aja Kalau jadi bulu ketek Jadi putih tapi berbulu ketek lah ya Iya Apa memang suka gitu Fetisnya gitu Aku gak fetis sama ketekku sendiri om Suka liatin orang-orang yang keteknya berbulu Cewek-cewek Enggak Aku gak pernah ngeliat ketek orang om Ini deketan ngomongnya gak kedengeran Aku gak deketin Eh aku gak liatin ketek orang om Kamu gak ngeliat ketek orang Tapi kalau om menunjukin gak apa-apa sih Nih saya tunjukin kamu tunjukin ya Eh enggak Loh iya dong Sumpah Sumpah aku mau liat dulu Iya kamu kenapa malu nunjukin ketek Orang tadi jelas celana aja gak dikancing Ya karena aku tadi lupa Soalnya tadi perasaan aku pas sengaja Gak kelihatan Tapi pak duduk aku ngeliat gini Oh iya Kayak gitu om Kan gak sengaja Benya punya cowok gak punya cowok gak? Enggak Kenapa gak punya cowok? Ya kayaknya Kan kamu masih muda Cantik Amin Tapi karena Mungkin sifatku kayak Gublok gitu Gimana? Kayak orang Kayak toler gitu Om kayak prick-prick gitu Mungkin ya Emang dibuat Sifatnya gitu Ya ngapain aku buat Karakter-karakter Kalau lagi main game Enggak sih om Kalau misal main game Terus Karakternya kayak dibuat-buat gitu Gak nyaman gak sih Kayak jadinya Gak apa hubungannya Emang kamu gak punya cowok? Emang cowok gak ada yang deketin kamu Banyak dong Iya tapi Maksudnya Jadi kayak misal ya Kalau misalnya di Instagram Di TikTok Itu kan sangat-sangat kalem Terus habis itu gak tau Apa di TikTok kalem Enggak itu Marah-marah semua Itu real uploader Ya berarti kan bener dong Ya maksudnya Kalau di Instagram Iya kalem Tapi kan bagus Kapan lalu Berarti sekarang jelek tah Ya biasa ya Biasa aja sih Takes me back Jadi intinya tuh Kalau misal di TikTok Kan dulu kan Kayak kalem Belum ada yang kayak re-uploader Yang nge-upload Yang tolo-tolo laku Terus kayak yang marah-marah Yang toksik-toksik Jadinya ya Orang masih kayak Kelihatan kayak Wow cewek Tapi kalau misal sekarang Mungkin kayak Mungkin kayak Kalau misal belum lihat Dia live Kayak Eh bentar aku Mau merangkai kata-kata Oke saya tunggu Saya tunggu sampai kamu bisa Merangkai kata-kata yang tepat Baru ngomong Saya tunggu Saya masih punya banyak waktu Silahkan Kayak misal Kalau di Oke Saya tunggu lagi Gak apa-apa Saya tetap Memunggu anda Merangkai kata-kata yang tepat dan benar Kalau Kalau misal Kalau Itu biasanya Pelan-pelan-pelan Kalau misal di TikTok itu Biasanya Kalau di live Eh bentar Kalau misal Kalau misal di Di TikTok Di IG Kalem centang Kalau di Kalem centang Iya misalnya kayak Mereka komen Kalau misal di TikTok sama IG Kalem Seperti orang Kalem centang Kalau misal di Live Youtube Atau Yaitu Langsung Emot batu Kayak gitu Emot batu Kamu kenapa sih Emot batu Gak tau Saya ngerti kamu di Tempatnya Regen Enak ngomongnya Gak begini Iya kok kan Dredek karena om Berotot gitu Apa bukan Berotot sama Dredek Gak tau Mungkin suasananya ya Suasananya kenapa Minum Minum Bisa yuk Yuk Oke Bete Boleh minta tisu Enggak Boleh Karena kayak air mataku Keluar Satu mata Nangis Enggak Kenapa Ini loh Yang sini Enggak tau Keluar air mata Kenapa Enggak tau Belek Kayaknya ya Cakep-cakep Belek kan Nangis Enggak sih Enggak sih Enggak nangis Cuman Kayaknya Kelilipan Bulumata Kelilipan Bulumata Oh ada yang kangen Berarti Tadi Coba Coba Apa Emot batu Emot batu Emot batu Yang kayak Gitu loh Oh maksudnya Kamu batu Yang enggak Maksudnya Kayak Nyebelin Kayak Kayak Apa ya Kayak Kayak Membagongkan Gitu loh Membagongkan Kalau misal batu Biasanya kayak Membagongkan Artinya apa Aku juga enggak tahu sih Luar biasa Ya maksudnya Ya maksudnya kayak Membagongkan Kayak orang-orang Kayak Kata-kata hits Tik Tok Karena kamu Kalau lagi live Suka ngomong kasar Enggak sih Sebenernya aku enggak Ngomong kasar Om Cuman kayak Apa ya Mungkin lebih ke arah Konyol ya Orang-orang Nanggapnya kayak Toksik yang Tapi kan Surabahnya Memang begitu kan Kayaknya Mungkin gara-gara Logat juga ya Logat kan Cok Ngapain Tapi aku enggak pernah ngomong Cok sih Kenapa Apa Cok Tapi Aku biasanya ngomong Coy Kalau misal Oh gitu Aku biasanya ngomongnya Coy Kenapa Kenapa digituin Iya kayak Jangan gitu Coy Mesti kayak Aku karena kalau misal Ditonton sama Keluarga besar Kayak Berasa kayak Wow anak kampung gitu Memang 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 Pesari-ariannya Enggak pernah uang Cancok Jarang sih Kamu tuh Chinese ya Chinese 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 Surabaya Surabaya Berarti kalau Naik pesawat Ngomongnya Numpak Veci Hah Numpak Veci Aku bilangnya Naik pesawat sih Oh gak bisa bahasa Chinese Bisa sih Bisa Dikit Dikit Bahasa Jawa juga bisa Dikit Oh Oke 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 Jadi kalau di live Memang suka ngomong Membagungkan lah ya Anjay 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 itu bukan yang bikin ini ya Apa Siapa namanya Cowok itu dulu Lutfi Lutfi Anjay Enggak tahu sih aku Emang apa artinya Anjay Ya kayak Ini gak sih Pertambahan kata Kayak misal Supaya misal Kalau misal main Biar kayak Jadi kayak Anjay gitu Kenapa Ya maksudnya Menggambarkan Suasana yang kayak Gitu loh Menggambarkan suasana apa nih Anjay ini contoh Contoh penggunaan kata Anjay Misal Om ngomong Terus ya kayak Belakangnya Anjay Iya Ini cewek Penggunaan katanya Dimana penggunaan katanya Ya kayak misal Aku udah makan Anjay Nah kayak gitu Kayak misal Dimana Masuk Anjay itu Aku udah makan Anjay Ya maksudnya kayak Misal udah makan Belum Udah Udah makan Belum Kayak nanya terus Ya langsung kayak Udah makan Anjay Jadi kalau kesel Pake Anjay Tadi kenapa Katanya pas jalan Kesini pengen jambak Supir Soalnya Dia muter-muter Terus Terus Kebetulan Nih om Terus Rambutnya unik Gitu Mokra Gimana supir taksi Rambutnya unik Lu mau jambak Ini aku tunjukin Biar mengerti Dan bisa jelasin Nih Ya kan Kayak dari tadi Muter terus Terus aku ngeliat Di aplikasinya tuh Kayak dari tadi 16 menit Terus sampe Aku merasa kayak Camput Tapi aku kayak bilang Mas masih lama kah Kayak gitu Oh kamu diputer-puterin Iya kayak maksudnya Kayak muter-muter Dia tuh gak tau jalan Gitu Oh Gak tau jalan Pas ngajak diputer-puterin Gak tau kalau itu Sendirian tadi kesini Iya Oh gak takut Enggak lah Kenapa emangnya ketakut Kamu perempuan Sendirian Kan masih pagi Oh iya betul Terus juga kalau misal Kalau aneh ya Tinggal aku jambak Terus cek dari belakang kan Bisa Wih luar biasa Perempuan Gokil Kan soalnya kan Aku gak pake sabo Terus gak diikat Jadi bisa dicekek langsung Wih luar biasa Mantes belum punya pacarnya Emang emang ngaru ya Yang deketin banyak Tapi Enggak Enggak ada Enggak ada Orang-orang tuh ngira aku udah punya pacar Belum Padahal belum Terus gak mau Terus dikiraku bohong Bukan netizen tuh gak percaya Kalau misal gak punya pacar Ya kenapa Aku gak tau Ya enggak kenapa Kamu yang gak mau punya pacar Aku gak apa-apa sih Cuman kalau sekarang sih Aku masih males ya Gimana Masih males pacaran Iya Kenapa Karena Karena Coba Pengen tau saya Usia 19 tahun Karena Aku merasa Kalau misal punya pacar Fokusnya kebelah Oh Harus pacaran Soalnya kan tipikal Cuek ya Jadi kayak Kalau misal Pacaran tuh Kayak Aku tetep fokus sama diriku sendiri gitu Tapi kayak Jadi aku Ujung-ujungnya nanti bakal Kayak cowoknya gak asian Jadi mending Aku fokusin diriku sendiri dulu Konsentrasi Pekerjaan Eh Gue tuh pernah ngeliat di Tiktok lu yang Isinya cuman Maki-maki bocil Bocil Berarti memang Kamu aslinya Memang Suka maki-maki bocil Maki-maki bocil yang mana Ya weh marah-marah sendiri Kapan ya Kalau kamu main Terus marah-marah Terus ngatain orang Emang begitu asli Yang mana Banyak di Tiktok Atau di Ome TV lah Kalau misal Ome TV Emang Kan Kalau Lisa live Itu kayak bercanda Biasanya aku setiap Ome TV Kalau misal lagi live ya Aku biasanya kayak cosplay-cosplay gitu Jadi orang Jadi kayak misal sebelum live Sebelum aku start Ome nya Oke guys Jadi hari ini kita Sok-sok kayak Pernah-pernah Lagi marah-marah Oke Kayak ceritanya lagi galau Habis-habis Jadi udah Kayak kadang tuh Kayak start langsung kayak Aduh mas Aku lagi galau Kayak gitu Jadi kayak gitu-gitu mas Tapi ya Eh kok aku manggil om jadi mas Ya gapapa Om Gapapa Manggil mas boleh Manggil om boleh Ya om Ya om Ngomong-ngomong om Katanya di Ome TV Sering ketemu om-om sange ya Iya anjir Gimana om-om sange itu ngomongnya apa Ya aku tinggal ngomong om Jangan om Jadi dia itu biasanya kayak Apa ya om ya Kayak mukanya tuh kayak Orang yang gak jelas gitu Habis itu Kayak mau taruh bawa gitu Aku bilang Nggak ya om Kayak gitu Mau taruh bawa tuh gimana Ya maksudnya kayak mau pamer Kemucengnya anjir ya Ya iya Pamer apa kemuceng? Iya soi Pamer apa kemuceng? Iya Titit? Iya Pamer titit? Iya Gimana caranya pamer titit? Ya makanya dia tuh kayak Biasanya kayak Kayak sok-sok melet-melet Gak jelas gitu Habis itu Kayak ujung-ujungnya Kayak aku ngajang ngomong kan Habis itu tiba-tiba Ditaruh ke bawah Langsung ada kemuceng berbulu Aku langsung kayak Cancoy Aku langsung skip Aku langsung kayak trauma gitu Aku kayak agak istirahat gitu Main Ome Gara-gara Mesti ya Kalau misal Aku kan kebetulan Kalau misal live kan Mesti kayak Malem-malem gitu kan om Jadi kayak Kebetulan juga Banyak Kemuceng Jadi setiap kali Kamu live Ome TV tuh Pasti keliatan kemuceng itu Iya Pasti Serius Enggak sih Kalau misal lagi hoki Dan beruntung Yang gak ketemu Oh Iya Tapi banyak Banyak Ini tipe orangnya Kayak apa nih Anak Bapak-bapak Tua Ada yang bapak-bapak Ada orang India Sumpah kemana lo Ada India Barusan Bayangin om Dia lagi jongkok Seperti kodok Dan menunjukkan Koncol odonnya Oh iya Iya Su Eh Iya anjoy Lagi berdiri gak Gak tau Aku pokoknya Ngeliat sekilas Langsung aku skip lah Pokoknya sekilas Brokoli gimana gitu sih Langsung kamu skip Iya lah Iya masa aku Wow Indah Masa kayak gitu om Kan gue nanya Siapa tau Di skip Tapi di capture dulu Kan gak Gak tau Ada anak muda Ganteng gitu gak Ada sih Kapan lo ketemu Tapi dia gak nunjukin Koncol odonnya Cuman kayak Orang Rusia Tapi gak nunjukin Enggak Berarti yang nunjukin tuh Yang aneh-aneh orang ya Iya Ini maaf nih Mau tau nih Itu cowok-cowok yang nunjukin Apa tadi Koncol odon Koncol odon Koncol odon Apa bahasa apa Itu kayak Ya bahasa luar negeri sih Bahasa luar negeri Kontol Eh Koncol odon Tadi ada bilang kontol Iya harusnya kontol odon Tapi karena Kan kita harus open deh ya Jadi kayak Koncol odon Oke Itu pada saat Dia nunjukin itu Cowok-cowok nunjukin itu Sambil onani Beberapa Iya Tapi Kalau yang Oh Aku pernah sih ketemu Apa Kayak Kakek-kakek Sukiyono Tapi first Indonesia Dia Apa namanya Kayak bisa-bisanya kan Sosok-sok Inggris kan ya Kayak helul lah Guru bahasa Inggris Apa Aku kayak Wow Kayak pintar Yaudah kan Tapi ujung-ujungnya Akhirnya membagongkan Kayak dia Minta aku Buat Pakai Apa namanya Kayak istilahnya Apa ya kapan lalu ya Kayak namanya Pokoknya bahasa Afrika Eh Pokoknya salah Bahasa apa gitu loh Kayak Intinya kayak Xiaomi your Tapi kayak Pakai calon dalem Tapi kayak Bentuknya memoi kita Jadi kayak Xiaomi Xiaomi your pussy gitu Enggak Tapi kayak versi pakai calon dalem Tapi gak ngerti istilahnya apa Kalau misalnya di Google itu Aku kalau misalnya pas search Pas dia ngomong gitu tuh Gambarnya tuh pada cewek-cewek Yang pakai calon dalem Tapi Kelihatan bentukannya Maksudnya Pakai calon dalem Terus kelihatan bentukannya gitu loh Terlihatan bentuk Aduh gimana ya jelasinnya Maksudnya Bentuk Vagina Iya Pakai calon dalem Kelihatan bentuk vagina tuh Iya aku gak tau Pokoknya kayak ketat-ketat gitu loh Oh ketat Sampai ada tekukannya Oh apa yang namanya Apa namanya Ketel fit Iya Ketel apa ya Ketel apa gitu Kalau gak salah Ketel po ketel fit lah gitu Terus abis itu kan dia punya youtube kan Dia punya youtube dan aku ketul lagi live Terus dia kayak ngasih tau youtube aku Youtube nya dia Abis itu Aku bilang Wow apa itu ketel Apa ketel fish ya Ketel fit kalau gak salah apa gitu Apa itu ketel fit Oh iya fit Jadi aku kira kayak Om food fetish ya om Abis itu aku bilang Kenapa emangnya dengan kaki Aku tunjukin kaki ku Aku tunjukin jadi kaki ku Aku angkat gini Serut gitu Apakah om food fetish Aku bilang gitu Akhirnya kayak Ternyata kayak bukan Pas aku baca komen-komennya Si netizen tuh bukan Pas aku lagi live Akhirnya Pas di suruh-suruh Akhirnya baru tau Aku bilang Campet Om om kakek sukyono ya Aku bilang gitu Abis itu Akhirnya Ini kakek-kakek Iya kaya Betua Betua Mau tua Umur berapa Kira-kira deh Ya 50-60an Oke Ya ampun Gue juga 50 Iya Tapi gak keliatan sih Mungkin gara-gara Pake topi ya Nggak maksudnya Bangsat Nggak maksudnya Kan ampunnya gak keliatan Ada botak Oh iya sih Boleh Terus yaudah Abis itu Aku lupa Jadi sampai mana om Kamu nunjukin kaki Terus habis itu Tunjukin kaki Terus orang-orang bilang Bukan maksudnya itu Maksudnya itu Habis itu Intinya kayak dia Kasih tau Youtubenya itu sebelum-sebelumnya Jadi kayak dia itu Kayak istilahnya di Youtubenya itu Kayak berpendidikan gitu Sumpah Yang kayak ngajar-ngajarin Ilmu-ilmu gitu Coy Eh om Gila Ternyata Malah baik Orang-orang Akhirnya kayak Di luar ngomongnya Positif Motivasi Tapi ketemu cewek Suruh nunjukin begituan Makanya Terus habis itu Sampai si Penonton aku tuh Kayak Report Terus dia Mampir ke Youtubenya Si cowok ini Kayak dia tuh Si omnya itu Kayak Bohongin aku gitu Oh saya juga lagi live ini Tapi muka ini udah panik Oh saya juga lagi live ini Gitu Habis itu Kayak mereka tuh Mampir Habis itu balik lagi Ke aku bilang Dia lagi gak lagi live Dia gak lagi live Habis itu Dia Apa ya Stress dia berarti itu Ya pokoknya intinya Kayak mereka pada komen gitu loh Mungkin di konten-kontennya Nah terus yaudah Terus aku selesai live Ilang anjoy Si Youtubenya Youtube-nya Ilang Aku padahal gak suruh Aku padahal gak ada Suruh buat report Mereka tuh yang kayak Woy ayo report Woy ayo report Kayak gitu Aku tuh pas aku udah selesai Ome sama si Om itu Aku baru bilang Woy guys kan jangan report Mungkin aja kayak dia Apa ya Enggak Maksudnya mungkin aja Dia Gatel Enggak Maksudnya Anjing Bukan anjing Maksudnya bukan Maksudnya Mungkin aja kayak Ya soalnya kan Keliatannya kan Dari backgroundnya itu Kayak Duri gitu Jadi kayak mungkin Kayak gak punya uang Jadi Jadi mungkin cari AdSense di Youtube Tapi di report Tapi dia Masa tiba-tiba Orang udah umur segitu Ngelet Cewek begitu Terus kan dia tau resiko dia Dong itu live di Ome TV juga Iya sih Iya dong Itu kan aneh Gak bener Iya dong Terus kamu pernah juga Berarti disuruh Macem-macem gitu Pernah Buka baju dong Buka apa dong Ya pernah lah Pernah juga Pernah tapi gak mungkin Mau buka baju Wow this is my Gitu lah gak mungkin Yang yuru tuh Tipe umurnya berapaan Pengen tau Ya biasanya tua-tua sih Serius Ya kayak om dede gini Tapi bukan om dede Tapi kayak om dede Tapi bukan om dede Saya tidak pernah Minta cewek Buka baju Di Ome TV Iya Tidak pernah Kalau kirim DM boleh Kan beda Kalau om dede dilihat orang dong Kita ngomong dong Iya bodoh Berarti itu yang Tapi kalau misalnya gak saya kembi live Kenapa Minta buka baju gak om Ya Kalau anda mau gak apa-apa Nah bukan aku Tapi maksudnya Kalau misalnya om dede Ketemu cewek di Ome Saya gak pernah main om Masalahnya Emang kalau mereka disuruh Buka baju Mau buka baju Ada kemana Aku ketemu cewek Bener-bener sumpah Jadi kan aku kan Aku kan kayak skip Skip Ketemu cewek Jadi mukanya gak ada Tapi neneknya dibuka Neneknya dibuka Kelihatan Iya Pakai BH Enggak Pentilnya kelihatan Iya Indonesia Iya Aku gak tau Soalnya mukanya ketutup Boleh minta alamat Itunya omenya Ancon Oke ya Berarti memang karena banyak yang begitu Jadi kamu sekarang masih main Ome TV Aku sih sekarang Masih Belum sih Masih trauma Gara-gara ngeliat kemucing Enggak sih aku gak trauma juga Cuman Mungkin Ya namanya juga Kan kita kan mungkin Kayak kerjanya Misal Kayak dapet duitnya tuh dari Ome terus Nah tapi kayak Kan bisa Kayak istirahat bentar Supaya kayak Gak yang jenuh Terus gak itu-itu aja Terus kalian cari inspirasi lagi Nah oke Terus Mau tau nih Kalau yang paling aneh Kamu disuruh ngapain Gak tau sih Ya paling itu Tapi aku pernah ini sih Yang kayak Disuruh ngeliat belakang Jadi kayak gini Ome Jadi kayak Ini cowok Terus mukanya Kayak orang Ngoblok Lucu Tapi orang Apa Orang Luar negeri Jadi kayak Wow Apa yang di belakangmu Belakangmu Aku ngeliat belakang Sret Terus itu Langsung dihilang Dia ninja Dia ninja Soi Biasanya kan Nginja orang Kayak misal Oh Ditinggal Cantik-cantik Jadi biasanya kan Kalau misalnya ninja Aku merasa kayak udah bosen Atau kayak Biasanya kan Si penonton kan Kayak minta kayak Skip Skip Kalau misal bosen gitu kan Yaudah Oke H.C Langsung skip Gitu om Pernah gak sih Sampai kenalan Nama orangnya Beneran gitu Terus Enggak Enggak pernah Enggak pernah Emang gak mau Enggak mau Oh Aku pernah sih Dulu Yang ada Dapet dari bule Dia Ya dia Dimana ya Kapan lalu ya Di New Zealand Atau apa gitu Pokoknya deket-deket situ Dia Nyuruh aku kesana Anjoy Terus Mau dinikahin Tapi bulenya Sakni Sumpah Bulenya Bulenya kayak jerapah gitu Modelannya Terus Gimana Gimana Jerapah tuh gimana Lehernya panjang Iya lehernya panjang Terus ponian Terus Ya kayak sakni Dia bilang katanya Kayak dia tuh Very very rich Habis itu Boong Ya makanya Very very rich Gak mungkin Modelnya kayak jerapah gitu Habis itu Ya kayak Aku mau dibeliin Cincin diamond Ya suruh kirimain dulu Nah makanya aku tuh kayak bilang Kayak Kayak ya Ada sih di Youtube aku itu Tapi Aku lupa Dahan Kamu nih ngomong apa sih Gimana Gimana Aduh Youtube kamu Hah Saya pusing deh Gimana Bentar Apa ya Tadi Pokoknya ini aku pernah Dapat Aku udah masukin Youtube Aku Tapi aku lupa Ujung-ujung gimana Pokoknya intinya Dia mau beliin Si diamond ring Terus Ujung-ujungnya Kayak pas gara-gara Dia tuh Ngomong Kayak Intinya kayak dia mau Fuck-fuck gitu lah Kayak fuck all day lah Apa lah Aku langsung kayak Yeee Langsung dalam hati Kayak aku langsung kayak Campet Aku langsung skip Gitu om Nah terus Yang gobloknya lagi tuh Pas aku udah Sama yang lain Udah skip-skip Udah mau ending Karena aku tuh kan bikin konten om Bisa-bisanya pas aku udah mau ending Ketemu dia lagi Anjing banget Gitu Jadi pada kacau semua ya Kalau ngomongnya Banyakannya Kok kamu Ini sih Apa Bisa betah Gitu 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 Enggak sih om Aku jujur Kalau konten jarang Aku Youtube ini kan Aku masih baru kan om Jadi kayak konten juga Masih jarang-jarang buat Ya lumayan lah Tapi gak yang kayak seintes Dan gak sefokus itu Untuk konten Nggak maksudnya Kalian di Ome TV gitu Kan udah tau digodohin Godohin cowok gitu Kenapa masih disana Karena ada penghasilan besar Lumayan Enggak sih Ya karena orang-orang terhibur aja Kalau misalnya aku main Ome Oke Dan sekarang gak pengen pindah Jakarta Kan udah terkenal Emang terkenal ya Iya dong Amin Tapi kan kalau misal terkenalkan Ada masanya Enggak tah Tergantung sih Tergantung ya Saya udah 30 tahun terkenal Iya sih Karena om Deddy kan dulu Yang kayak di akuarium Terus Sekarang Eh Maksudnya Gimana 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 Kom Deddy kan dulu Sulap akuarium Maksudnya yang dulu Kayak di dalam akuarium Terus tanah pas Habis itu Ya Allah Ini ngomongin main sulap Dulu Deddy di akuarium Terus Terus habis itu Om Deddy kan Gak jadi mati ya Eh Gak jadi mati Ayo ngomong apa lagi Gak jadi Mati di akuarium Ini lebih ngedoain mati Kayaknya Enggak Terus habis itu Terus Podcast Enggak Enggak sih Jidur aku tuh tau Om Deddy tuh cuman dua kali Jadi yang pas jaman-jaman dulu Sulap Umur berapa kamu Mas masih kecil Yang pas jaman-jaman Aku SDTK kali kamu Iya Aku dulu kan Soalnya Nenek aku tuh suka nonton Om Deddy sulap Iya Jadi aku dulu tuh kayak Kalau misalnya nenek aku tuh nonton TV Sulap Dia bilang Tina Yuti Nonton sulap Yaudah aku kan Aku kan posisikan Dulu kalau misal E-e itu bisa Nenek aku tuh Soalnya di kamar mandiku Gak ada Gak ada TV-nya Jadi ada momen Kamu sambil berak Nonton Gua di TV Iya Yang tinggal jalan kan Yang tinggal jalan kan di WC Nah tuh bisa ke WC Iya tapi kan Kan gak bisa nonton Ada orang berak di baskom Tonton Emang om gak pernah Gak Loh Anaknya om Enggak Tumpah gak pernah Enggak Padahal Nenek lu salah asuh Loh enggak Kalau misal Masih kecil kan Kadang kan Umur berapa kamu SD loh Masih kecil Masih kecil Kan gak bisa Kalau misal Masuk ke dalam Toilet orang dewasa Maksudnya kayak Kalau misal duduk di WC Bisa aja kecemplung semuanya Iya kan Eh maaf Lu kecilnya segini Yang gak Maksudnya Kayak apa ya SD loh SD tuh udah gede loh Gak tau ya Dulu mungkin aku Kecil sih aku dulu Iya udahlah Berarti kalau kamu Duduk di WC Dewasa keflas lah Kamu ya Yang gak maksudnya Kayak kalau saya duduk Kan bisa aja Kalau misal ototnya Kakinya gak kuat Bisa aja kayak kecemplung Gak bisa berdiri lagi nanti Enggak bukan Gak bisa berdiri Cuman kecemplung Harus diangkat Sret gitu Jadi mendingan E-E di Baskom Iya pas SD Jadi waktu SD Kamu nonton Saya Iya Jaman-jaman Om pake eye shadow Iya tuh umur berapa ya Kamu ya Umur berapa ya Ya nonton Neneknya lagi Neneknya masih Masih ada Masih Masih ada Salam buat nenek ya Oke Makasih loh Udah nonton Gua dari dulu Namanya Tan Soklan Tan Tan Soklan Kamu namanya Tan Cepin Enggak Aku namanya Ya Catherine Nama cinanya Cenghue Ling Cenghue Ling Cenghue Ling Bagus sama cintanya Tunggu saya masih belum puas dengan itu Gue masih belum puas Jadi nonton Gua dulu Ato SD Ato sulap Hitam putih Nonton Nonton Tapi aku Kayak gak ngerti pembicaraannya Jadi aku cuman ngeliat Pasti pasti Tapi yang nonton si nenek aku cuman aku suka bagian sulap-sulap gitu Jadi waktu gue mesuap nonton Iya Berarti kamu tuh 13 Wih Beda berapa sama gue Hampir 30 tahun bedanya Ih benci banget deh gue neneknya yang nonton Aku lancar bener Bisa neneknya nonton Bapakku Sama Om Deddy umurnya sama gak ya Bapak kamu umur berapa 60 tahun 65 Tahun 65 1965 Oh tua dia Tuan bapakku Tua Tua Oke Tua Bilangin tua Tua kamu pak Dah Gak soalnya bapakku gaul Gak gaul Kok masih keliatan muda Enggak saya gaul gitu Kayak dia kayak Apa ya Justru Aku kayak tolo-tlo gini gara-gara dia sih Terus Penasaran Gimana caranya Mas sekolah dong sekarang Enggak Enggak sekolah Pinter Bagus Kuliah ngambil Oh Sekolah kan Udah selesai Kuliah ambil Enggak Enggak ambil kuliah Emang gak pengen kuliah Enggak penting sih Enggak penting Tapi penting sih Terserah lo ngomong apalah Maksudnya Penting tapi gak penting Buat aku Cita-citanya jadi apa Enggak ada sih Enggak punya cita-cita Masih belum Tapi aku Cita-citanya ya Sukses Ya Semua insan di bumi ini Cita-citanya sukses Tapi Pengen jadi apa Pengen jadi Content Creator Oh Dulu aku Hampai lu nenek-nenek Aku dulu pengen Kalau udah jadi nenek Di Omey TV Buka aja tuh Baju gak apa-apa Udah Enggak mah Menyiksa yang liat Kayaknya Aku Dulu pengen jadi Businesswoman Oh businesswoman Bisnis apa Jualan-jualan sih om Ya tau Oh Gak tau Dia tergantungnya Atas kasih apa ya Aku jalanin om Oh Orang tua kerjanya apa Hmm Jujur aku gak tau Gak tau orang tua Kamu kerjanya apa Iya soalnya emang Gak dikasih tau om Aku loh Pernah nanya si papa aku Papa punya kerjaan apa Mafia berarti nih Judi online Enggak Kalau misalnya aku mafia Gak mungkin Judi online ini pasti Enggak Buktinya orang tua Gak ngasih tau kerjanya Eh kamu hidup sama orang tua Dari lahir sampai sekarang Gak tau orang tua kerjanya apa Gak tau orang tua kerjanya apa Gak tau orang tua Tanya ke orang tua Gak usah nanya Kelihatan kerjanya orang tua apa Ya pokoknya Kalau setau aku Dia kayak kerjanya Covering-covering Sama mobil Sama kayu dulu Itu pun aku tau Gara-gara pegawai papa aku yang ngasih tau Jadi bapak aku tuh kayak Cuman ngasih kasih tau nya gini Udah lah yang penting bisa makan Terus bisa sekolah yang kalian Gak perlu tau apa-apa gitu Bapak aku Kakak punya adik punya Punya koko satu Adik satu Aku tengah Oh kamu tengah Umur berapa adik Beda setahun semua Oh beda setahun semua Oh produktif ya orang tua ya Iya Ngejar Kayaknya tuh beneran Biar sekolahnya setahun setahun Sebenernya adikku tuh Beda dua tahun sama aku Cuman kayak sekolahnya Dijari setahun semua Biar buku pelajaran nurun Adik cewek juga Oh seragam nurun Berarti Tadi katanya Levi Kamu di Instagram Ada tulisan Nulis foto Terus ngetek lokasi Sambil captionnya Minta duit om Itu bercanda doang Itu kan memang Kalau misal caption kan Emang suka lucu-lucuan doang Ada yang ngasih duit Enggak sih Enggak lah Tapi kalau om ngasih duit Enggak apa-apa Oh iya Saya kos-kosin malah Kalau perlu nanti Jadi sekarang udah 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 ini nih Udah mendapatkan apa yang Ketis mau nih Umur 19 tahun Udah duit punya Terkenal Enggak sih Belum Kerjanya apa aja sih Sekarang Enggak punya Kira sepenuh ketelan Mikrofon Enggak Enggak Oh kejauhan Kerjanya apa aja sayang Oh kerjaannya Ya gak punya kerjaan om Aku no lab Nganggur Nganggur Jadi kalau Kadang kalau misalnya endorse Ya endorse Kalau misalnya gak ada endorse Yaudah Enggak ngapa-ngapain Oh bikin konten youtube Siapa yang ngerjain Kalau misalnya konten sih Jujur kayak angin-anginan gitu om Jadi kayak misal Aku Jakarta Tiba-tiba kayak Punya ide Yaudah aku bikin Tapi kalau misalnya Gak ada ya Nanti-nanti Soalnya aku lebih kayak Kalau di youtube aku Yang sekarang Aku kayak lebih pentingin si Kualitas daripada kuantitas Wih dih Luar biasa Soalnya aku sempat Kayak dikejar-kejar gitu Kayak bikin konten Supaya kayak istilahnya Ada pemasukan lah Tapi kayak aku merasa kayak Semakin kesini Kayak kalau misal Ngejar kualitas Kuantitas doang Kayak orang jadinya kan Apa ya Kayak ngeliat kayak Kontennya biasa aja Kayak menurun Daripada yang dulu Jadi kayak orang jadi Gak tertarik buat liat kan Apalagi kan aku masih Itu berkecil Jadi harus yang kayak Berkualitas Yang edit siapa? Ada editor Ada Udah punya editor Ada Tapi aku gak pernah ketemu editor ku Gak pernah ketemu editor kamu Ya kayak nilusnya kayak freelancer Freelancer Terus sekarang udah bisa punya apa aja Rumah, mobil Enggak Kalau misal aku udah punya rumah mobil Kayaknya aku Sombong Enggak Tapi Kayak Udah bikin vlog Rumah baru nih Senggoldong Kayak gitu om Uangnya dikumpulin buat apa? Ya buat Ini ya Buat beli rumah Buat beli rumah Kamu pengen punya rumah sendiri? Pengen Di Jakarta Gak tau dimana Di Surabaya Gak tau dimana Tapi udah bener nih ya Gak mau lanjutin kuliah Pokoknya nanti Mau punya rumah Mau Hidup sendiri gitu ya Iya Eh Gak tau sih Gak pernah kepikiran punya Cita-cita apa gitu Ya sukses om Ya udahlah Ya sukses Sukses Terus Tadi Ngobong Pertanyaan yang sama Tuh Tidak kejawab-jawab Tadi Selain di Closedor sama dirigen Pernah kemana aja Kojo Oh Kojo Udah sih itu aja Kamu tuh pro player bukan sih Bukan Bukan Jadi cuman iseng-iseng main doang Iya Tapi jago main Kalau sekarang sih Ya sebenernya Lumayan Tapi kalau sekarang kan udah jarang main Jadi kayak Ya tetep main sih Tapi kayak menurun gitu Gak jago banget sekarang Kenapa? Ya karena kan mungkin orang-orang sekarang lebih jago-jago ya kalau main Ya karena mereka sering main Ya maksudnya kayak aku merasa tuh Sekarang kalau misalnya main itu Kayak bener-bener yang kayak Susah gitu loh Jadi kayak gak bisa sendiri Jika bisa jago sendiri Jadi timnya tuh harus jago Kalau mau main Gitu Rencana Mau punya cowok umur 28 nanti Menikah-nikah mau nikah? Mau Kalau nikah mau Karena sekarang banyak cewek-cewek gak mau nikah Tapi aku gak Yang kayak Mau Paul Entah Enggak yang kayak mau Paul Eh mau banget Oh gak pengen banget Kalau ada ada Kalau enggak enggak Ya Oh Luar biasa Punya anak tapi pengen Enggak Enggak Takut anak kayak kayak kamu Enggak Karena aku Enggak mau Kamu gak pengen punya anak Enggak Karena aku gak mau Ini Ngeweng Ah gimana? Enggak mau Membuat anak Enggak mau Maksudnya proses pembuatan anak Enggak mau Ngewek Iya Kamu gak mau ngewek Karena serem manjoy Kayak lihat orang-orang gitu Kamu mau nikah tapi gak mau ngewek Kenapa? Makanya jan gita lah Oh manjoy Berarti kamu masih perawan Iya Kamu masih perawan Enggak, gak percaya ya? Kamu masih perawan? Iya Enggak, gak percaya Yaudah gak percaya Enggak apa Masih perawan beneran? Iya lah Aku bahkan gak pernah ciuman Kamu gak pernah ciuman? Iya Gak pernah ciuman 11 Sama pacar aku Oh Aku mantan aku 2 Tapi gak pernah ciuman 11 Bahkan aku Apa-apa aja Kalau ketemu apa? Tepuk jidat atau apa? Gimana? Bahkan gandengan tangan Itu pelukan jarang loh Misalnya aku takut Takut apa? Hamil Iya Oh gandengan tangan Hamil sekarang Yang gak misalnya kayak takut Gitu Oh Bentar Bentar Ketis Apa? Kamu kan mau nikah Tapi gak mau ML Terus ngapain nih? Di pernikahan nih kira-kira ngapain? Bikin abung Bayi tabung Iya Misalnya Misalnya umur saya masih 20 tahunan nih ya Misalnya ya Terus nikah sama kamu nih Tidurnya bareng? Ya gak apa-apa kan tidur bareng Tidur bareng gak apa-apa Dipeluk boleh? Boleh lah Boleh Buka bajunya boleh? Gak tau Kalau itu gak tau lah Kalau itu gak tau Ciuman boleh? Kalau misalnya udah nikah boleh Boleh ML? Gak boleh lah Gak boleh Kalau misalnya ML Kalau misalnya udah nikah Tadi bilang gak mau ML Ya emang gak maunya Tapi kan kita gak tau ya Kalau misalnya mungkin Sekarang aku masih bocil Jadi kalau misalnya udah dewasa Gak tau lagi ke depannya Berarti nanti mah Terserah nanti Itu Kalau sekarang gak mau Berarti kamu masih jaga Keperawanan kamu Bagus dong itu Bagus dong Tapi sering lihat Barangnya cowok Ya gara-gara Omnya campet itu om Eh Sari-sari Gak apa-apa Kejap luasannya Pernah nonton bokep? Kalau bokep Aku enggak Eh Kalau bokep sih Eh kok bokep Kalau misalnya bokep Itu gara-gara Kayak misalnya film-film Ke slip-slip gitu loh Jadi kalau misalnya Dalam suatu film Kan biasanya kan ada Kayak adegan gitu Bukan bokep dong itu mah Itu langsung bokep gak sih? Bukan dong Emang kelihatan gitu? Ya Soalnya aku kalau misalnya Pas nonton bioskop Biasanya ditutupin mata aku Tut gitu Sama siapa? Ya dulu kan Pas bioskop Sama papa-papa Enggak pernah nonton bioskop sendiri Ya pernah sih Tapi kalau misalnya Sama temen aku Bahkan cewek-cewek Ya pada tutup mata Iiii Gitu Tapi pernah nonton bokep gak? Bener-bener bokep Yang orang ML gitu Pernah nonton gak? Enggak sih Bahkan sama aku Lihat orang ciuman Di bioskop aja dah Di bioskop Lihat adegan ciumannya JJ Apalagi nontonnya gitu Oh gitu Terus kalau Kamu punya pacar-pacar Emocio Kamu Ya tak Tonjok Ditonjok Ditonjok Yang ngasih Soalnya gak mau Om Oh gitu Kalau sama cewek Mau cuman Enggak lah Gak apa-apa Saya ngetes doang Apakah anda normal Gitu doang Siapa tau Mesem-mesem Siapa tau Iya siapa tau Emang aku kayak lesbong Enggak Nanya doang Siapa tau Kalau sama cowok gak mau Sama cewek mau Kan bisa Enggak sih Enggak juga Berarti Udah pokoknya Hidup mandiri aja sendiri ya Oke Kalau ada cowok deket-deket Tonjok Ayo luar biasa Udah berapa lama Jumbo Dua tahun Dua tahun Kenapa waktu itu pacaran Katanya waktu itu Katanya gak suka pacaran Biar konsen Ya karena Kapan lu kan aku bener-bener no lab Terus gak ada kerjaan Gak ngapa-ngapain Jadi ya Kalau pacaran terakhir Berapa lama tuh Lupa Kayaknya empat bulanan deh Empat bulanan Itu ngapain tuh Empat bulanan ngapain tuh Iya jalan-jalan Jalan-jalan Gandingan tangan gak Iya gandingan tangan Nonton Makan gitu Iyalah Peluk Peluk ya Peluk ya Cium pipi Cium pipi ya Pokoknya aku gak apa-apa Om gak bisa cium pipi Cium didat Kalau bisa cium pipi Tak tonjok Kamu bilang itu dulu gak Ke cowoknya Pastilah Bilang itu dulu cowoknya Cium bibir ditonjok Ya maksudnya kayak Kayak kalau misalnya Pokoknya intinya Ya kayak gitu Soalnya kalau misalnya Sebelum Kalau misalnya Kayak misalkan sebelum pacaran Kamu masih kenal dulu kan Kamu terangin dulu Ya mesti kayak Aku orang mau yuk Kalau aku cium bibir gue yuk Gak kayak gitu juga Tak tonjok Ya pokoknya intinya kayak Gitu lah Jadi oke Putusnya kenapa kira Biasanya tuh Kalau kapan lalu sih Putusnya karena Ya kayak Gak lupa kok Nah gimana cowok-cowok Intinya kayaknya Itu sih gara-gara aku kayak Berasa Pengen sendiri Ya mutusin siapa Aku Kalau yang cowok pertama yang mutusin siapa Aku Kamu juga Bosen Ya kayaknya itu deh Sekarang gini Kalau kamu pacaran sama cowok Kamu gak boleh ciuman Terus dia ciuman sama cilain Gak tau Gak tau Kayaknya gak apa-apa sih Gak apa-apa Tapi sama mamanya Lebih serem Kalau dia ciuman bibir sama mamanya Lebih serem Loh emang gak boleh Maksudnya kayak cium Kayak Loh Tapi dulu kecil loh Kok-kok di ciuman sama aku Kecil Emang kamu masih kecil? Emang kamu masih dewasa enggak? Gak boleh ya? Gak boleh Aneh dong Masa ibunya udah tua Anaknya udah remaja Cuman bibir Ya aku gak tau sih Soalnya kan ini Apa? Soalnya kan Ini anak kenyak Kebanyakan cimeng deh Beneran Cimeng itu apa? Apa? Obat-obatan Mana ada Setagak mataku pasti sayu ya Tuh kan Obat-obatan apa Kan belum tau obat-obatan apa Obat-obatan dokter bisa Tapi ya Dia dari sini Dia nih dari Surabaya loh Di Surabaya ke Jakarta ya Buat apa? Buat ini doang bukan? Ada lagi sih sebenernya yang lain Kayak konten-konten Buat konten Buat konten Terus? Terus diundang mana lagi? Om Deddy doang Oh saya doang Terus aku agak bahagia Eh enggak sih Aku Lu Eh ya Bentar Bagaimana 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 Saya Kayak ngomong sama Orang Wakanda Gimana Aku kayak orang Wakanda Gak nolep Iya gak nolep Karena Ada kerjaan Iya Apa kerjanya di Jakarta ini? Kerjaannya ngomong Hah? Kan Ketis nih Dari Surabaya ke Jakarta nih Ngapain kerjanya ngapain nih Ada job Job Oh job Jobnya Maksudnya apa kan Banyak Maksudnya Salah Maksudnya Jawabnya kan Maksudnya Kayak aku bikin konten Atau apa Gitu Tujuan awal ke Jakarta Saat ini Oh Mau bikin konten Terus Om Deddy Konten apa? Kontennya ya Kayak konten buat Youtube Aku Berarti sengaja ke Jakarta Hanya untuk konten Youtube Iya Soalnya kamu bisa di Surabaya Gak ada apa-apa Oh gitu Berarti sering bulak-balik Jakarta Sering Tinggal sama siapa? Yang sekarang Biasanya aku Bola-balik tuh Sewa apart om Ini kayak sewa Alphard 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 tahu Yang buat pemadam kebakaran Hah? Iya Lu bukan Aku kira tadi om Bila Alphard mobil Alphard mobil Terus Apart yang buat pemadam kebakaran Apartemen Apartemen Iya Tapi kan singkatnya apart Oh iya deh Terserah kamu lah ya Terus abis itu apartemen Sewa apartemen Iya Sewa apartemen Habis itu Kalau misalnya sekarang ini Untung gratis Karena Bareng si temen aku Berarti kamu kesini sama temen kamu Oh Sewa apartemen Ya dia yang sewa Ini berdua konten creator Iya Oh Sewa apartemen Terus Emang sewa apa? Sewa harian gitu Enggak sih Kalau misalnya dia tuh Yang kayak Dia udah lama tinggal Jakarta om Dia udah lama tinggal Jakarta Kenapa dia sewa apartemen Ya maksudnya sewa tahunan gitu loh Sewa tahunan Ya Allah Susah banget Nih anak ngomong Kenapa gak Kamu ngomong aja Tinggal di apartemen Temen kamu Kan Maksudnya Abang Kamu di Jakarta nih Tinggal dimana sekarang Tinggal di Jakarta Wow Wow Tinggal Tinggal tangerang Eh Kalau misal sekarang tinggal Bodoh amat Mau tinggal dimana kayak kamu Ya udah Bukan urusan saya Ya kalau saya bukan urusan Kok nanya tadi Memang harus nanya disini Oh Ulang Tinggal di Jakarta Terus Nginep dimana Nah gitu Oh Emang boleh kasih tau Yang gak maksudnya Yang nginep di apartemen Om Punyanya temen Nah Weh Yang harusnya tinggal Dua detik jawaban tuh Kita muter lima menit tuh Barusan tuh Oh iya Tinggal di apartemen Temen kamu Oh Iya cowok Cewek lah Loh Kenapa Kan boleh Kalau cowok juga Gak sih aku gak punya temen cowok Kamu gak punya temen cowok Maksudnya gak punya temen cowok Masih belum punya disini Ada tapi kayak Ya kayak gak berani om aku Nanti kamu dia papain lagi Iya makanya Iya kan Iya bener Jangan Jangan Di Jakarta nih Kalau bikin konten Terus Hiburannya apa Dugem Gak sih Gak pernah Udah gak pernah Berarti dulu sering dong Dulu Gak sih Kalau misalnya sering gak Lebih ke arah Kalau misalnya mereka Ada yang ulang tahun Baru dugem Minum alkohol Minum Ya minum lah Om kalau misalnya Apa Lagi Dugem Minum alkohol Iya Dugem Iya Tapi cium cowok Gak boleh Gak sih om Jujur aku misalnya Parti-parti temen gitu Aku gak berani minum Yang kayak Sampai yang kayak Buahnya gitu Buat mabuk tuh Enggak Aku paling kayak cuman Segelas Dua gelas Yaudah udah selesai Aku kayak Cuman istilahnya Kayak istilahnya Kayak yaudah Nicipi Nicipi tok Enggak Kayak misalnya Kayak mereka Buka botol Yaudah Kayak istilahnya Kayak menghargai Jadi kayak minum Terus yaudah Tapi gak sampai yang kayak Mabuk itu enggak Oh Di Surabaya nih ya Ya Surabaya Jakarta Ya kata juga begitu Kecuali kalau misalnya Emang kayak bener-bener Yang semuanya deket Kayak satu circle Dugem baru aku Aku gak apa-apa Tapi lebih ke arah itu Kalau misalnya Home Di rumah Gitu Singkat sama dia Ya Allah Oh ini berarti gak tau Singkat-singkatan Ngerti sih Cuman Terus Saya ketuaan Saya ketuaan Berarti abis dari Close the door ini Mau kemana nanti Balik lagi ke apartemen sih Terus Ngapain Bikin konten Gak tau Paling tidur Tidur Kan aku Nolif Gak ngerti Mau ngapain Soalnya Balik ke Surabaya Kapan Masih lama sih Masih lama Paling Bulan depan Kalau enggak Tanggal 30 akhir Tanggal 30 akhir Atau enggak Bulan depan Kamu gak dicarin Orang tua Enggak ya Emang diusir Soalnya Ya Kalau misalnya Istilah yang teman diri Semua Kalau misalnya Di Surabaya Oh gitu Masih minta duit Orang tua enggak Aku udah enggak Dikasih uang Dari dulu sih Dari SMA Berarti nyari duit sendiri Oh bagus 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 Dulu kan aku sampai jualan makaroni om Kamu jual makaroni Iya Di sekolah Gara-gara gak dikasih duit sama orang tua Ya kayak Aku mau cari uang sendiri Terus kayak bingung mau ngapain Jadi ya jualan makaroni Dulu aku punya all shop juga Skincare di online shop Enggak laku Ya oke lah Maksudnya kayak Skincare saya kamu bikin Ya enggak Skincare ya Kayak Maksudnya jadi reseller gitu Dulu kan Bener-bener yang kayak Zaman-zamannya Skincare Korea kan Oh kamu reseller Nah reseller Jadi kayak misal fotonya Orang Misal fotonya Kayak misal di Shopee Aku Screenshot Aku taruh IG Gita Kurang aja Itu kan foto Kalau misalnya dari Korea Kan semua orang sama Gambarnya Oh iya betul 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 Tapi kadang kalau misal Ada yang minta realfik sih Ya nyolong sih Ini jujur Jadi kalau misalnya ada cowok nih muda Mau deketin kamu Pengen pacaran Wih sampai geledek Pengen pacaran sama kamu gitu Tipenya kamu kayak gimana cari cowok Nggak ada tipe sih Pinting cocok Cocok tuh dari apanya Ya sifat Susah lo nyari sifat kayak kamu tuh Ya emang Makanya jomblo Iya bener Mending cari yang ganteng Apa yang kaya Aku cari yang Biasa-biasa aja sih Aku nggak mau yang terlalu ganteng Nggak mau yang Oh berarti cari yang Cari yang nggak ganteng Dan miskin gitu ya Ya enggak sih Pokoknya ini bisa kerja sih om Bisa kerja Soalnya kalau aku merasa Kayak duit Ya bisa dicari Terus juga tergantung Kalau misalnya dia usaha Pasti dikasih hoki juga Sama yang atas nggak sih Masuk akal Masuk akal Masuk akal Oke Ya udah lah Saya sampai capek Ngobrol sama kamu Hobinya apa Hobinya 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 Nggak punya lah ya Hobiku sih Iya Nggak punya Hobiku Dulu melihat om Di aquarium sih Dulu kecil Berarti kamu ngefans sama saya Dulu sih Oh dulu Cuman aku kayak Kalau misalnya Om Deddy tuh Kayak Keinget sama sinetron Dulu tuh Loh yang kayak Tatap Mata saya Itu loh Yang ojan Ojan Iya Aku keinget Om kayak gitu Soalnya dulu kan ada Kayak drama Di sinetron Yang Kayak Jadi-jadian Kayak Om Deddy KW Sama anaknya Berdua Nambat ritam Tau 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 Tapi dulu Om Berotot Ya Apa Dulu Om Gak Berotot Dulu Tuh Tulang Sama Kulit Kenapa om kok tiba-tiba berotot gitu? Karena udah tua Oh, kayak memang suka olahraga ya? Enggak, saya nolep Oh Yuk gantian ya, lu tanya gue, gue gituin ya Tapi kan om gak nolep Iya, kenapa berotot? Kan udah tua Emang kalau saya semakin tua, kita semakin berotot? Enggak kan? Enggak kan? Gini Kan umur nambah nih Kalau kita gak jaga badan Badan kita nanti tambah jelek Keriput, tua, buncit Gendut Kan dilihatnya gak enak Tapi om sekarang omur berapa? 47 Tapi iya sih, kamu gak ada keriput loh Enggak ada Atau ketutupan kacamata ya? Tapi gak ada keriput sih Ya, makanya kan badannya harus dijaga Tapi kalau misalnya muka, olahraganya gimana? Kalau muka, olahraganya gimana? Supaya gak keriput Oh, perawatan dong Oh, perawatan Perawatan Pasti masih sembarangan kan? Karena umur segini gak apa-apa Makan sembarangan Tapi kalau nambah usianya Makan sembarangan Gendut Iya sih Iya Jadi gimana? Enggak kelihatan tua? Enggak Enggak Iya, gak tau sih Soalnya ketutupan topi sama kacamata om Iya kan Lu emang gak pernah ngeliat gue botak? Iya kan om selalu botak? Iya makanya ya Iya kan sering ngeliat dong Botak juga Iya sering sih Cuman belakangan ini Kayak aku mesti liat om Pakai kacamata terus Ini kacamata soalnya kacamata plus Gak bisa liat Oh Kamu olahraga gak sih? Enggak Enggak Badan masih bagus Tapi gak apa-apa lah Maksudnya Enggak sih ini jujur kayak Katanya orang-orang kayak kayu Sama lidi Ya gak apa-apa Gak apa-apa Kalau kamu badan kurus begini mah Gak apa-apa Kalau orang bilang kekurusan Jangan dianggap Dibandingin kayak bola salju gitu Ini bilang dong Bagus ini mah Tapi nanti harus dijaga Berarti karena nanti ke depannya Kalau makan dikit Wah umurnya nambah Makin susah jaga badannya tuh Iya sih Enggak sih Om jujur aku makan banyak Gak bisa gendut Iya Karena umur kamu masih segitu Nanti kalau umurnya nambah Udah 20-25 Oh Hirup makanan Tambah berat badan Makanya harus dijaga Terus olahraga Ini kenapa gue jadi kayak bapak Ngajarin anak Heran Gak apa-apa bagus Iya sih Karena gak pernah dibilangin papa lagi Oh gak pernah dibilangin papa Yaudah Saya yang bilangin Nanti kejar cita-cita Kamu cita-citanya mau apa Dikejar Jangan cuma mainan Omeh TV doang Pikirin mau kemana Nantinya Umur udah 20 Lalu kayak diomainin bapak-bapak Lalu ngampus Iya Tuh kok jadi sedih Kok nangis Kok nangis Gitu lah Kok nangis Kenapa Kenapa Tidak Oh belum sih Kenapa Kenapa Gak apa-apa Tidak Gak apa-apa Gak pernah dinasihatin bapaknya Tisium Kenapa kangen ayah Atau apa Tidak 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 Kenapa Ya kenapa Oh jangan besok Sok Kayak ayahan gitu lah Emang kenapa Gak apa-apa sih Emang ayah kenapa Enggak apa-apa sih Oh jadi kayak gitu ngeliatnya om Kenapa 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 Enggak apa-apa sih Cuman kayak ya Mungkin gara-gara ini ya Sekarang kayak mencar semua ya Jadi kayak Ya gitu lah Ya udah nanti kalau ada apa-apa tuh Saya nggak mau nanya lagi deh Saya ngerti sih Ya udah nanti kalau kamu lagi pusing Bimbang atau ngapain DM Oke Tapi kan om ada sibuk, om kan artis Enggak, enggak jadi artis Enggak dipakai TV Enggak, maksudnya kan Om kan banyak yang ngechat Enggak, enggak DM aja udah Ntar kalau kamu ada apa-apa Galau DM Ntar, I'll help you Oke 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 lah kesian Kesian, saya kayaknya paham kenapa Ya udah, pokoknya sukses terus ya Amin Ya, udah nggak mau saya lanjutin Kamunya udah nangis soalnya Ya udah, tenang Ini nggak nangis om Cuman keterangan Ini lampunya Terus kayak bulu mataku tuh kayak nusuk gitu Ketis makasih ya Ya Sukses ya Amin Terus ya Jangan nangis ya Jangan sedih, jangan nangis Ya Oke Maju terus ke depannya Amin Oke Let's close this 5 4 3 2 1 And close the door